Huo Yuhao mulai tertawa ketika dia mendengarkannya. Lingkungan di ekstreme nord jauh lebih brutal daripada tempat ini, namun beberapa makhluk jiwa paling kuat di sana akhirnya menjadi rohnya. Dia hanya mampu mencapai kekuatannya saat ini karena ultimate ice miliknya. Huo Yuhao seperti ikan di air di wilayah utara yang sangat dingin ini. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung di level gelar Do Uluo, dampak lingkungan terhadap kekuatannya sangat jelas. Saat semuanya beres, saya akan membawa Anda ke setiap sudut benua Do Uluo. Hai, ngomong-ngomong soal itu, aku merasa sangat sedih. Aku seharusnya bertemu ayahmu ketika aku kembali, tapi aku tidak tahu berapa lama penundaan ini akan berlangsung. Tanggutong terkikik dan berkata, apakah kamu khawatir? Apakah menurut Anda kita masih punya waktu untuk menikah dengan situasi benua saat ini? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, bahkan jika kita tidak menikah, aku akan meminta ayahmu setelah berkonsultasi dengannya untuk melepaskan segel itu dari tubuhmu. Paling tidak, aku tidak perlu terlalu terkekang. Tanggutong tersipu. Kendalikan saja dirimu dan berhentilah banyak bicara. Kapan kita mulai? Suhu di sini terlalu rendah dan tidak kondusif untuk pertempuran berkepanjangan. Kita harus mengakhirinya secepat mungkin. Bukankah kita baru saja mencarinya? Oaksiti hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, jadi kami akan menjerahnya saja. Kami akan segera berangkat setelah misi. Kakak kedua harus bersiap. Kalau begitu mari kita mulai, Tanggutong mengangguk sambil berbicara. Baiklah. Ekspresi Huo Yuhao menjadi serius ketika mantra yang dalam terdengar di puncak gunung. Tidak ada alat jiwa pengintai udara di tempat seperti ini. Pintu hitam besar terbuka dan bola logam besar keluar dari pintu itu saat terbentuk rapi di bawah gunung kecil. Setiap bola logam seperti landak dan segala macam alat jiwa ofensif berbentuk paku panjang dan pendek menonjol dari permukaannya. Hichaito sedang duduk di benteng self-driving segala medan terbesar dan dialah orang pertama yang keluar. Hanya dia dan Xiao Xiao yang duduk di dalam. Hichaito datang ke samping Huo Yuhao dan benteng self-driving itu berhenti saat suara Hichaito bergema dari dalam. Yuhao, Wutong, apakah kalian ingin masuk dan duduk? Baiklah, Huo Yuhao mengakui. Menyerang kota Oak tidak akan terlalu sulit, jadi mereka hanya memobilisasi legion insinyur Fort Seoul. Huo Yuhao tidak perlu terlalu terlibat, dia hanya perlu mengendalikan situasi dengan deteksi spiritualnya, dan itu sudah cukup. Reputasi Huo Yuhao di antara tiga legion insinyur jiwa menjadi sangat tinggi setelah pertempuran mereka beberapa hari yang lalu. Siapapun yang mengalami betapa ajaibnya deteksi spiritualnya akan terguncang oleh kemampuannya yang luar biasa, apakah mereka adalah master jiwa atau insinyur jiwa. Hichaito sendiri yang membuat benteng self-driving segala medan kelas delapan ini. Warnanya perak cerah, tapi diameternya lima meter. Dia menikmati semua jenis alat jiwa berkekuatan tinggi, jadi dia telah memasang berbagai jenis alat jiwa yang sangat merusak ke dalam benteng alat jiwanya. Benteng alat jiwa ini menyaingi kekuatan alat jiwa kelas sembilan jika Hichaito menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang. Alasan mengapa itu adalah alat jiwa kelas delapan adalah karena benteng tersebut tidak berisi satupun alat jiwa terpasang yang dapat mencapai kekuatan serangan alat jiwa kelas sembilan. Ada enam kursi yang dipasang di dalamnya. Huo Yuhao dan Tangutong masuk dari pintu besi di belakang, namun benteng masih terasa sangat luas dan nyaman. Huo Yuhao melirik Hichaito dan Xiao Xiao yang sedang duduk di kursi besar di depan dan dia tertawa ketika berkata, kamu tahu cara menjaga dirimu sendiri, kakak kedua. Hichaito berbalik dan tertawa. Selalu lebih baik untuk merasa sedikit lebih nyaman. Bagaimana kita melakukan ini? Mata Huo Yuhao berbinar. Oaksiti hampir tidak memiliki kemampuan bertahan sama sekali, jadi kami hanya bisa memaksakan diri untuk maju. Aku sudah mencari-cari. Mereka kebanyakan menyimpan makanan di lumbung dan unit penyimpanan sumber daya, jadi kita harus menargetkan tempat-tempat tersebut. Ada perbendaharaan di antara gudang sumber daya mereka, jadi kami akan mundur setelah membersihkan lumbung dan perbendaharaan itu. Kami akan berusaha sebisa mungkin tidak melukai warga sipil, kami di sini bukan untuk membunuh. Baiklah, jangan khawatir. Ayo kita keluar, kawan. Target kami adalah kota 50 km di depan kami dan kami harus melakukan kerusakan sebanyak yang kami inginkan pada strukturnya. Namun kita harus meminimalkan dampak yang merugikan orang sebanyak mungkin. Hichaito menggunakan komunikator kelompoknya untuk memberi perintah kepada setiap anggota legion insinyur jiwa ini. Legion insinyur jiwanya adalah yang terbesar, dengan 1.500 anggota. Ada lima orang di setiap benteng self-driving segala medan, dan masing-masing individu mengendalikan fungsi berbeda di dalamnya. Seseorang akan bertanggung jawab atas pergerakan, sementara orang lain akan bertanggung jawab atas serangan dan pertahanan, dan dua orang lainnya bertanggung jawab untuk memasukkan kekuatan jiwa ke dalam benteng. Kelima individu tersebut harus mahir dalam semua tugas mereka sehingga mereka dapat beralih kapan saja. Dengan begitu, fungsi benteng self-driving segala medan dapat direalisasikan semaksimal mungkin dengan tetap menjaga ketahanan dan penggunaan secara berkelanjutan. Hichaito mengendalikan benteng self-driving segala medan dan melangkah secepat kilat menuju kota awak. Yang lain membentuk formasi dan mengikuti di belakangnya saat mereka menyerang lurus ke depan. Mereka mencoba untuk menjaga jarak antara satu sama lain dalam formasi mereka saat mereka mendorong ke depan sehingga daya tembak mereka tidak tumpang tindih. Mereka bergerak maju dengan tertib, dan meskipun formasi mereka tidak dianggap sepenuhnya ketat dan tanpa celah, itu sangatlah masuk akal. Mereka telah berlatih selama lebih dari dua tahun, dan standar pelatihan mereka ditampilkan secara memadai. 50 km hanyalah satu jam perjalanan untuk benteng self-driving segala medan. Alasan mengapa Huo Yuhao tidak memilih untuk menggunakan ilmu sihirnya lebih dekat ke kota oak karena masih ada alat jiwa pengintai udara di langit. Apa yang ingin dia capai adalah agar kekaisaran matahari bulan menjadi bingung dari mana pasukan ini berasal. Mereka akan diperingatkan jika Huo Yuhao menghancurkan alat pengintai udara mereka sebelumnya. Pertahanan kota oak lemah, tetapi jika mereka diberi peringatan dini, kota-kota yang jaraknya relatif dekat masih dapat mengirimkan bala bantuan. Selain itu, kekaisaran matahari bulan dapat menggunakan alat jiwa pengawasan udara cadangan ketika Huo Yuhao menggunakan nekromanci, dan mereka kemudian akan menemukan dari mana pasukan misterius ini berasal. Inilah yang paling tidak diinginkan Huo Yuhao, jadi dia harus berhati-hati dalam menghadapi pertahanan mereka. Huo Yuhao ingin menggunakan pertempuran ini untuk meningkatkan kemampuan adaptasi legion insinyur jiwa mereka pada saat yang sama, jadi dia tidak perlu melalui banyak masalah. Sudah waktunya bagi mereka untuk berolah raga dan bergerak setelah terjebak dalam demi pelanai spektralnya selama sehari. Para prajurit yang berpatroli di tembok kota oak terbungkus selimut tebal karena cuaca terlalu dingin. Mereka akan berputar-putar selama satu atau dua putaran sebelum bersembunyi dari angin di balik benteng. Tim patroli berganti setiap jam, dan setiap tim hanya terdiri dari sepuluh orang. Patroli terkadang bahkan dibatalkan selama hari-hari terdingin di musim dingin. Pada saat ini, sepuluh tentara dari tim besar pertama pasukan pertahanan kota dan tim kecil ketiga sedang berpatroli di tembok kota. Sepuluh tentara berjalan dengan lesu di atas tembok kota di bawah kepemimpinan wakil kapten mereka. Mengapa kita tidak bicara dengan bos tentang cuaca buruk ini, kapten? Kita tidak perlu berpatroli lagi. Tidak ada yang bisa dilihat. Seorang tentara tua mengeluh kepada wakil kaptennya. Wakil kapten membentak, jika Anda punya nyali untuk melakukannya sendiri, lakukanlah. Suasana hati kapten tidak begitu baik beberapa hari ini. Hei, ku dengar kapten tim keluar mencari pengaman baru, tapi dia ditemukan oleh istrinya. Benarkah itu? Kamu tidak boleh bertanya apakah kamu tidak ingin dibakar hidup-hidup oleh kemarahan kapten. Semua orang tertawa terbahak-bahak karena saling pengertian diam-diam. Kapten, kami ingin mengumpulkan uang kami untuk membeli minuman anggur untuk Anda setelah patroli kami selesai. Bagaimana menurutmu? Minum? Aku sedang bertugas hari ini, jadi. Kapten, cuacanya sangat dingin. Minum anggur akan membantu Anda menjalankan tugas Anda dengan lebih baik. Ya baiklah. Setidaknya kalian berbakti. Eh, suara apa itu? CK-CK-CK, CK-CK-TCH, suara-suara aneh terdengar dari kejauhan saat patroli itu memandang keluar kota. Itu hanyalah pandangan sekilas sebelum 10 pasang murid berkontraksi pada saat yang bersamaan. Ada bola logam besar di kejauhan dimanapun mata mereka bisa melihat. Mereka tidak memiliki cukup sinar matahari, tapi bola logam ini masih memantulkan cahaya sedingin es saat mereka menyerbu menuju kota OAK dengan kecepatan kilat. Wakil kapten terdiam beberapa saat sebelum dia berteriak histeris, penyergapan. Tutup gerbang kota, cepat. Para prajurit ini sedikit malas dan malas, tetapi melihat serangan sebesar itu membuat hati mereka merinding. Bagaimanapun, mereka berada di wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Meskipun mereka berada jauh di utara, para prajurit ini masih memiliki pemahaman tentang alat jiwa. Para prajurit ini tahu bahwa mereka tidak dapat mempertahankan diri dari serangan legion insinyur jiwa sebesar itu. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah memanggil tentara di bawah untuk menutup gerbang kota sebelum mereka lari. Benteng self-driving berbentuk bola segala medan di garis depan tiba-tiba terbalik saat ia memutar perutnya ke depan dan memperlihatkan laras meriam besar yang berdiameter 1,5 meter. Larasnya sendiri tidak panjang, tapi saat dibalik, bukaannya bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Benteng self-driving segala medan ini kira-kira masih berjarak 2 km dari Oak City, namun pada saat berikutnya, seberkas sinar merah memancar dari moncong menakutkan itu saat ia membelah 2 km dalam sekejap dan menghantam kota yang tertutup itu dengan keras. Gerbang Boom, boom, boom. Suara ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh kota Oak saat gerbang kota hancur menjadi debu. Potongan dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke segala arah saat beberapa puluh meter tembok kota di kedua sisi gerbang kota runtuh. Sebuah lubang besar diledakan melalui gerbang kota. Benteng self-driving yang bergerak dengan kecepatan penuh bisa menempuh jarak 2 km dalam sekejap mata. Legion insinyur benteng jiwa yang tersebar secara horizontal menyerbu gerbang kota. Hichaito mengendalikan mesinnya dan menyerbu langsung ke kota melalui lubang besar yang telah dia buka. Laras meriam yang tak terhitung jumlahnya terbuka pada bola logam dan lebih dari 20 barel yang tampak seperti paku terkonsentrasi menembus cahaya putih. Lebih dari 20 berkas cahaya putih melonjak ke udara pada saat berikutnya dan menembus langit. Alat jiwa ini disebut meriam penusuk jarak jauh dan merupakan alat jiwa kelas 8. Alat jiwa ini memiliki jangkauan terpanjang kedua, peluru meriam jiwa yang diam bisa melaju lebih jauh. Suara ledakan bergema dalam gelombang di langit saat kilatan api dan cahaya berkedip-kedip berulang kali. Ini adalah hasil dari Eye of the Asura yang bekerja sama dengan Origin of Destruction dan meriam penusuk yang dapat mengunci targetnya menyapu semua alat pengintai jiwa di langit di atas kota oak. Kota oak segera menjadi buta, sehingga untuk sementara mereka tidak dapat mencari bala bantuan dari kota yang lebih jauh. Alat jiwa transmisi jarak jauh mulai muncul di kekaisaran matahari bulan seiring dengan kemajuan teknologi. Namun, alat transmisi jiwa ini membutuhkan satelit di langit untuk transmisi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencapai jarak yang sangat jauh. Hal pertama yang dikunci oleh Huo Yuhao dan Hichaito adalah satelit-satelit ini, karena hal itu berarti kota oak untuk sementara tidak dapat mengirimkan informasi atau pesan apapun. Selain itu, Legion Insinyur Fort Soul mereka tidak akan meninggalkan jejak apapun. Hichaito berhenti menyerang setelah dia menyelesaikan serangan ini. Sebaliknya, dia berdiri dengan cepat dan bangga di ruang kosong di dalam gerbang kota. Oak City tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan Hichaito dapat menginjak-injak kota ini dengan benteng self-driving segala medan bahkan jika dia sendirian. Legion Insinyur Benteng Jiwa telah memasuki kota sekarang, tetapi anggota lainnya tidak masuk melalui gerbang kota. Mereka malah memanjat tembok kota. Itulah alasan mengapa benteng self-driving segala medan disebut demikian, tembok tidak bisa menghentikan mereka. Delapan anggota badan setiap benteng self-driving sangat tajam, seperti delapan tombak panjang. Setiap anggota tubuh memiliki tiga sendi berbeda, dan komponen terberatnya ada di bagian bawah. Itu dibuat menggunakan jenis logam khusus yang sangat keras dan tangguh. Anggota badan ini dapat dengan mudah menembus tembok kota melalui kekuatan mekanis, dan dapat membawa tubuh mereka yang berat dan besar saat mereka memanjat dengan cepat. Benteng yang dapat mengemudi sendiri dapat memanjat tembok kota dengan beberapa gerakan, dan bahkan dapat menyerang dengan sinar jiwa dan meriam jiwa saat mereka mendaki. Seseorang yang melihat dari langit akan dapat melihat pemandangan yang sangat spektakuler. 300 benteng self-driving segala medan muncul di tembok kota OAK pada waktu yang hampir bersamaan sebelum mereka dengan cepat meneskalakannya. Beberapa tetap mempertahankan posisi mereka, sementara yang lain memasuki kota. Mulai saat ini dan seterusnya, kota OAK telah diambil alih sepenuhnya. Ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai pertempuran, karena semuanya terlalu mudah, sampai pada titik di mana hal itu akan menimbulkan keresahan orang-orang. Pengambil alihan gedung pemerintah dan beberapa gudang yang dideteksi Huo Yuhao sebelumnya terjadi 15 menit kemudian, teriakan dan teriakan terdengar di mana-mana di kota. Hichaito telah memerintahkan legion insinyur benteng jiwa untuk tidak menyerang warga sipil, tetapi mereka masih melakukan segala yang mereka bisa untuk menghancurkan dan merusak beberapa bangunan yang lebih tinggi dan lebih mencolok. Mengosongkan gudang adalah tugas sederhana bagi para insinyur jiwa. Alat penyimpanan jiwa memiliki ruang terbatas, tetapi demi pelanik spektral Huo Yuhao memiliki ruang yang hampir tidak terbatas. Sebelum Huo Yuhao lepas landas, dia telah memerintahkan air bayi untuk memimpin makhluk Undead untuk membuat gudang darurat besar di dalam demi pelanik spektral miliknya. Tempat ini lebih dari cocok untuk menyimpan segala macam sumber daya dan barang. Satu jam kemudian, legion insinyur jiwa benteng menghilang secara tiba-tiba seperti kemunculannya dan kota Oak hancur lebur. Namun ketika tentara yang sebelumnya bersembunyi kembali keluar untuk memeriksa kerusakan, mereka menyadari bahwa hanya ada sedikit korban jiwa dalam proses penjarahan tersebut. Ada beberapa orang yang terluka akibat rusaknya bangunan tersebut, namun tidak sedikit pula yang meninggal dunia. Tapi mereka sangat ingin menangis saat memeriksa gudangnya. Lumbung mereka telah dikosongkan, dan gudang-gudang besar yang digunakan untuk menyimpan barang-barang langka untuk diperdagangkan juga dikosongkan, sementara beberapa tempat usaha besar mereka semuanya telah dibersihkan. Mereka berada di wilayah utara yang dingin, dan itu berarti mereka sangat bergantung pada makanan. Musim dingin akan tiba, dan tidak sulit membayangkan beban yang ditimbulkan oleh lumbung kosong di Oak City. Warga sudah ketakutan dan mulai panik karena penyergapan yang tiba-tiba ini, dan kepanikan mereka semakin bertambah ketika melihat mereka tidak lagi punya makanan. Dahulu kala, menjarah seluruh kota dengan pasukan yang terdiri dari penguasa jiwa adalah hal yang mustahil. Tapi sekarang, Huo Yu Hao dan yang lainnya telah mencapai prestasi ini dengan mengandalkan alat jiwa yang tangguh. Para master jiwa Fort Soul Engineer Legion sedang beristirahat di dalam demi pelanai spektral, tapi tidak ada yang bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Kegembiraan mereka tidak datang dari sumber daya dan barang yang telah mereka jarah. Sebaliknya, kegembiraan mereka datang dari perasaan bertempur. Mereka adalah sekelompok insinyur jiwa amatir yang bertarung bersama, dan sensasi kehancuran ketika tidak ada yang bisa melawan mereka terasa terlalu indah. Anggota senior sektetang berkumpul di dalam gudang. BIBI menatap tumpukan makanan dan menghela nafas sambil berkata, jika bukan karena fakta bahwa kita sedang berperang, mencuri makanan dari warga kota bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Susanshi tertawa dan berkata, eh, mengapa saya ingat bahwa andalah yang mengemukakan gagasan tidak bermoral ini? Kenapa kamu tiba-tiba mengeluarkan air mata buaya? BIBI melotot padanya. Pangan adalah bagian dari inti suatu bangsa. Kita di sini untuk membuat kekacauan dan menghancurkan sesuatu, jadi melakukan perpindahan terhadap makanan adalah hal yang paling mudah. Makanan tidak seperti alat jiwa. Tempat yang menyimpan peralatan dan material jiwa dalam jumlah besar pasti dijaga ketat, dan kita tidak bisa berhadapan langsung dengan musuh kita. Berbeda halnya dengan makanan. Warga kota manapun perlu makan, dan kita dapat memilih tempat seperti kota Oak di mana mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankan diri. Kita bisa meminimalisir kerugian dan sekaligus menyelesaikan misi kita secepat mungkin, dan kita juga bisa menimbulkan kepanikan. Ideku luar biasa. Susanshi mengangguk dengan serius dan berkata, luar biasa. Sedikit tidak bermoral? Baiklah, demi masa depan benua do'ulwo. BIBI menjawab dengan gagah berani. Huo Yuhao berkata, kota Oak adalah kota penting di wilayah utara Kekaisaran Matahari Bulan, hanya saja pertahanan mereka sangat lemah karena hampir tidak ada kemungkinan pertempuran dapat terjadi di sini. Lumbung di kota Oak sangat penting bagi wilayah utara Kekaisaran Matahari Bulan, karena makanan yang disimpan di sana mencakup puluhan ribu kilometer persegi di utara. Seluruh wilayah utara Kekaisaran Matahari Bulan akan sangat khawatir setelah penggeledahan kita. Apa target kita selanjutnya? BIBI bertanya. Huo Yuhao membuka petanya. Dia meletakkan jarinya pada posisi kota Oak sebelum dia menggeser jarinya ke arah timur dan berhenti di kota lain. Kota ini tampak jauh lebih besar daripada kota Oak di peta. Kota Matahari Timur adalah kota nomor satu Kekaisaran Matahari Bulan di wilayah utaranya. Ini satu-satunya kota yang dapat dianggap sebagai kota besar. Oak City hanyalah kesempatan bagi kami untuk berlatih. Kota Matahari Timur adalah tujuan terpenting kami dalam invasi utara. Kita bisa mundur dari utara selama kita menaklukkan Kota Matahari Timur. Kota Matahari Timur memiliki gudang terbesar untuk menyimpan makanan dan segala jenis sumber daya. Ada 20 ribu tentara yang ditempatkan di dalam kota. Selain itu, harus ada alat jiwa yang mempertahankannya dan kemungkinan besar dilengkapi dengan alat jiwa yang terhubung. Akan ada satu legion insinyur jiwa yang ditempatkan di sana dalam keadaan normal, karena ini adalah benteng terpenting di utara. Namun Kekaisaran Matahari Bulan telah mengerahkan pasukan besarnya untuk melakukan invasi yang mengakibatkan peringkat belakang kosong. Legion insinyur jiwa Kota Matahari Timur kemungkinan besar telah dikerahkan dan tidak akan banyak bahkan jika masih ada yang tersisa. Kami telah menerobos kota OAK dengan sangat cepat dan perlu waktu untuk melaporkan hal ini ke Kota Matahari Timur dan meminta bantuan. Bagaimanapun juga, kita telah menghancurkan satelit mereka, jadi tidak mungkin mereka bisa melakukan transmisi jarak jauh. Oleh karena itu, kita harus menyerang Kota Matahari Timur dengan cepat. Kota Matahari Timur akan jatuh bagaimanapun caranya dan kami tidak akan mengalami banyak kerugian. Beibei mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi. Hi Chaito menggosok kedua telapak tangannya. Serahkan ini padaku dan Legion Insinyur Fort Seoul. Berapa 20 ribu tentara? Bentengku yang besar akan menyapu bersih mereka. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika berkata, kita tidak bisa berpuas diri, kakak kedua. Menyerang Kota Matahari Timur sangatlah penting dan kami tidak dapat memastikan seberapa tangguh pertahanannya. Oleh karena itu, kami harus mengubah taktik kami. Bagaimana? Dia Chaito bertanya. Huo Yuhao terkekeh dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Kota Matahari Timur adalah benteng terpenting Kekaisaran Matahari Bulan di utara. Kota ini terletak di sisi timur wilayah utara Kerajaan Matahari Bulan dan berjarak kurang dari seribu kilometer dari perbatasan asli Kerajaan Jiwa Surgawi. Tentu saja, wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi di arah itu kini telah ditarik ke dalam Kekaisaran Matahari Bulan, sementara kepentingan strategis Kota Matahari Timur secara alami menjadi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Namun Kota Matahari Timur masih menjadi benteng terpenting Kekaisaran Matahari Bulan di utara. Kota ini sangat dekat dengan Laut Es, dan para prajurit serta insinyur jiwa yang ditempatkan di sana bertanggung jawab untuk bertahan melawan makhluk jiwa akuatik yang bisa keluar dari Laut Es. Makhluk jiwa akuatik yang bisa hidup di Laut Es hampir semuanya memiliki kemampuan tipe es dan tipe air, dan sangat kuat. Mereka kadang-kadang menyerang saat berusaha berburu makanan di sepanjang pantai dan membunuh manusia. Oleh karena itu, Kota Matahari Timur memiliki tanggung jawab untuk melawan mereka, dan mencegah makhluk jiwa akuatik membuat kekacauan di sepanjang pantai. Makhluk jiwa akuatik dan makhluk jiwa di darat sedikit berbeda, karena sebagian besar makhluk jiwa akuatik hidup berkelompok. Oleh karena itu, mereka akan menjadi sangat sulit untuk dihadapi begitu mereka mulai menimbulkan masalah. Ini juga alasan mengapa Kota Matahari Timur dijaga sangat ketat. Tembok Kota Matahari Timur tingginya 300 kaki, dan bisa dianggap sebagai kota besar standar. Tembok kota itu tebal, dan ada segala macam alat jiwa ofensif dan defensif di sepanjang bagian atas tembok kota. Ada lebih dari 70 alat jiwa pengintai udara di langit di atas kota, dan mereka bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa ribu kilometer persegi di dekat Kota Matahari Timur. Meskipun Kota Matahari Timur berada di utara, kota ini merupakan kota terbesar di wilayah tersebut, sehingga merupakan kota yang sibuk dan ramai. Banyak orang utara yang bangga bisa tinggal di Kota Matahari Timur, dan ini juga berarti harga tanah di dalam kota itu selangit. Saat itu malam, dan semakin sedikit orang di dekat gerbang kota. Mereka harus bersiap menghadapi makhluk jiwa akuatik yang dapat muncul kapan saja, sehingga gerbang Kota Matahari Timur akan ditutup setiap hari setelah matahari terbenam. Seorang pria dan seorang wanita membawa barang bawaan sederhana sedang berjalan menuju gerbang. Mereka terlihat sangat tinggi, namun berpenampilan normal, dan terlihat seperti suami istri. Para prajurit yang bertugas berjaga bersembunyi dari hawa dingin diranjang mereka di dalam gerbang kota. Kota Matahari Timur adalah kota besar, tetapi mereka tidak ketat dalam memeriksa orang-orang yang masuk dan keluar kota. Ini tidak terlalu diperlukan, karena tidak ada hal yang berhubungan dengan perang yang telah terjadi di Kota Matahari Timur dalam waktu lama selain melawan monster jiwa akuatik, seperti halnya Kota Oak. Hal ini terutama terjadi setelah sebagian besar wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi telah ditaklukan, dan Kota Matahari Timur menjadi kota di belakang wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Ada berbagai macam alat pengintai jiwa di langit, sementara musuh mereka tidak memilih untuk menyerang tempat ini. Pria dan wanita itu melangkah ke kota dengan mudah. Mereka berada di utara, jadi langit relatif gelap lebih awal. Langit telah menjadi gelap gulita saat mereka memasuki kota. Gadis itu menatap pemuda di sebelahnya dengan tatapan kagum di matanya. Kamu benar. Pertahanan Kota Matahari Timur Kendur seolah-olah mereka tidak mempertahankannya sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa pria dan wanita ini adalah Huo Yuhao dan Tang Wutong yang telah menggunakan imitasi untuk mengubah penampilan mereka. Huo Yuhao tertawa dan berkata, jangan sembah aku. Saya hanya seorang legenda. Tang Wutong terkikik dan berkata, saya lapar, legenda. Apakah kita akan mencari tempat makan? Ini masih awal. Baiklah. Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Ada lebih dari 250 km antara Oax City dan Eastern Sun City, dan Oax City memerlukan setidaknya satu hari untuk melaporkan informasi apapun ke Eastern Sun City, bahkan jika mereka melaporkannya sesegera mungkin. Satelit dan alat transmisi jiwa kota Oax telah hancur, dan sumber dayanya telah habis. Hal pertama yang harus dilakukan pejabat setempat adalah menstabilkan segala sesuatu di dalam kota, sekaligus mengirimkan informasi. Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya membutuhkan dua jam untuk terbang ke kota matahari timur. Mereka memiliki lebih dari cukup waktu untuk melaksanakan rencana mereka. Mereka menemukan toko barbecue dan berjalan masuk. Cuaca di utara sangat dingin, dan orang-orang yang tinggal di sini perlu mengisi kembali banyak panas untuk menunjang pekerjaan dan aktivitas sehari-hari mereka. Itulah alasan mengapa daging dan anggur sangat diterima di kota. Daging panggang dan bir dianggap sebagai kemewahan terbesar bagi warga pada umumnya. Saat itu jam makan malam, jadi toko barbecue memiliki cukup banyak pelanggan. Isinya sekitar 80 persen. Apa yang ingin kalian makan? Pelayan itu berlari mendekat dan bertanya dengan tergesa-gesa. Apa yang kalian punya? Jawab Huo Yuhao. Pelayan itu menjawab, Anda pasti dari tempat lain. Kota Matahari Timur terkenal dengan daging babi salju panggangnya. Babi salju. Apa itu? Tanggutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Pelayan melanjutkan, kami memelihara sejenis babi kecil, dan mereka memiliki banyak lemak, dan rasanya sangat kaya. Memanggangnya hingga 70 persen adalah yang terbaik. Mereka dapat direndam dengan segala jenis saus, dan paling cocok dipadukan dengan secangkir makanan khas lokal kami, bir, bahkan dewa pun akan mengeluarkan air liur dengan kombinasi itu. Huo Yuhao tertawa ketika mendengar pelayan berbicara tentang air liur dewa. Bayangan dewa emosi yang sedang memasak muncul di benaknya. Betapapun lezatnya daging babi panggang di sini, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan keahlian kulinernya. Baiklah. Dapatkan kami beberapa daging babi salju panggang, dan berikan kami beberapa hidangan khas Anda juga, bersama dengan dua cangkir bir. Baiklah. Harap tunggu beberapa saat, makanannya akan segera tiba. Pelayan itu seperti embusan angin saat dia dengan cepat berbalik dan pergi. Tanggutong menghela nafas dan berkata, kalau saja tidak ada perang yang terjadi. Mengapa kekaisaran matahari bulan harus menyerang kita? Huo Yuhao menjawab, halus akan kekuasaan. Seorang penguasa akan memulai invasi dengan segala cara demi memuaskan keinginannya untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar, dan pada akhirnya rakyatlah yang akan menderita. Meskipun kita bereaksi secara pasif dan dirugikan, kita tetaplah pihak yang memulai perang. Warga masih menjadi pihak yang menderita. Walaupun kita mempunyai titik awal yang berbeda, namun hasil akhirnya tidak akan jauh berbeda. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk tidak melukai warga yang tidak bersalah. Tanggutong dapat merasakan bahwa Huo Yuhao sedikit putus asa. Dia memegang tangannya yang ada di atas meja dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Kami melakukan ini agar lebih sedikit orang yang menderita akibat pertempuran. Huo Yuhao berkata, alasan utama mengapa kota besar seperti kota Matahari Timur memiliki pertahanan yang lemah adalah karena lokasi geografisnya. Cahaya keemasan berputar di bawah matanya saat dia berbicara dan dia mengaktifkan deteksi spiritual. Huo Yuhao tidak memilih restoran ini tanpa alasan. Toko barbecue ini terletak di kawasan pusat kota Matahari Timur dan kantor pemerintah tidak jauh dari sini. Deteksi spiritual Huo Yuhao yang diaktifkan pada jarak maksimum di sekelilingnya dari lokasi ini dapat menjangkau segala sesuatu di kota Matahari Timur. Melakukan pengawasan sebelum menjalankan misi mereka adalah strategi pertempuran standar Huo Yuhao. Bagaimanapun, kota Matahari Timur adalah kota besar dan berbeda dari kota Oak. Huo Yuhao masih harus berhati-hati. Gelombang spiritualnya justru menjadi lebih lemah dan bukannya lebih kuat ketika dia menggunakan deteksi spiritual seiring dengan peningkatan kekuatan spiritualnya. Namun kelemahan ini bukan pada kemampuan pendeteksiannya. Sebaliknya, gelombang spiritual yang dihasilkan selama proses pendeteksianlah yang menjadi lebih lemah. Akan lebih sulit untuk menemukan deteksi spiritualnya dengan cara ini. Bahkan pendeteksi spiritual harus mengunci lokasi targetnya dengan merasakan gelombang spiritual. Ketika gelombang spiritual lemah sampai batas tertentu, bahkan detektor spiritual pun tidak dapat mengunci targetnya. Selain itu, kendali Huo Yuhao terhadap deteksi spiritualnya meningkat bahkan ketika detektor spiritualnya berevolusi. Dulu ketika dia pertama kali berhadapan dengan Dewa Kematian, Dewa Kematian Do Uluo menemukannya karena dia telah menggunakan deteksi spiritual, dan itu menciptakan banyak masalah baginya. Dia hampir tidak bisa melarikan diri. Namun sekarang, keadaan seperti itu tidak akan terjadi. Alasannya adalah karena Huo Yuhao dapat melepaskan avatar spiritual berwujud nyata ketika dia merasakan bahaya, dan dia akan menggunakan avatar spiritual ini untuk mengaktifkan deteksi spiritual. Dengan begitu, bahkan jika detektor spiritual musuhnya menemukannya selama proses pendeteksian, mereka hanya akan mengunci avatar spiritualnya. Huo Yuhao dapat mengendalikan avatar rohaninya untuk berlari ke arah yang berbeda dari tubuhnya. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun selama dia menyimpan satupun kekuatan spiritualnya dari avatar spiritual itu. Oleh karena itu, karakteristik terkuat Huo Yuhao bukanlah kemampuan bertarungnya, melainkan kemampuannya untuk bertahan hidup. Huo Yuhao memiliki kesempatan untuk bertahan hidup bahkan jika dia bertemu dengan individu yang sangat kuat seperti Kaisar Naga Douluo, Long Xiaeyao. Namun dia masih membutuhkan sedikit keberuntungan. Pada akhirnya, ultimati Douluo mengendalikan rahasia luar angkasa, dan melarikan diri dari tangan mereka tidaklah mudah sama sekali. Huo Yuhao masih bisa kehilangan nyawanya, bahkan karena sedikit bahaya pun. Kekuatan spiritual Huo Yuhao meluas kekejauhan, dan lebih dari separuh kota matahari timur dengan cepat berada dalam jangkauan deteksinya. Dia tidak membagikan deteksi spiritualnya dengan Tang Wutong karena terlalu banyak informasi, dan itu akan menyebabkan kejutan yang relatif besar pada indranya. Tidak butuh waktu lama sebelum daging panggang dan birnya disajikan. Pelayan itu memandang ke arah Huo Yuhao, yang hanya duduk di sana dengan kepala sedikit menunduk seperti sedang tertidur. Tetapi pelayan itu tidak terlalu mempedulikannya karena bisnisnya terlalu sibuk, dan dia bergegas pergi setelah meletakkan makanannya. Ada pisau tajam di piring daging babi panggang untuk memotong potongan besar itu. Tang Wutong memotong sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Matanya mulai mengalir karena kejutan yang menyenangkan. Daging babi salju memang terasa berbeda dari daging babi biasa. Daging babi salju kaya akan lemak, dan semua lemak babi itu masuk ke dalam daging tanpa lemak setelah dipanggang. Rasanya harum tapi tidak terlalu berminyak, dan cairan aromatik yang kental memenuhi seluruh mulutnya begitu dia menggigitnya. Itu sangat lezat. Huo Yuhao sepertinya terbangun dari tidur singkatnya setelah beberapa saat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wutong dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata, Bagaimana rasanya? Tang Wutong menyesap birnya. Enak sekali, kamu harus memakannya. Baiklah, Huo Yuhao makan sepotong daging panggang. Dia sama terkejut dan terkesannya dengan Tang Wutong, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membersihkan makanan yang telah mereka pesan. Birnya tidak terlalu enak, tapi masih segar, dan sangat efektif untuk menghilangkan rasa berminyak pada daging babi. Ayo cari tempat tinggal. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong setelah membayar tagihan dan keluar dari toko barbecue saat mereka berjalan menuju jalan di timur. Langit sudah menjadi gelap dan cuaca sangat dingin. Hampir tidak ada orang di jalanan. Huo Yuhao melingkarkan lengannya di pinggang ramping Tang Wutong saat dia bertanya dengan lembut, Apakah kamu kedinginan? Tang Wutong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak kedinginan. Saya menikmati perasaan sejuk dan menyegarkan ini. Tentu saja, dia tidak akan menanyakan pertanyaan yang sama kembali kepada Huo Yuhao. Dia adalah seorang master jiwa dengan ultimate ice. Huo Yuhao berkata, Akan lebih tepat jika kita mengerahkan legion insinyur jiwa sekte Tang setelah ini. Kami harus kesit, dan sepertinya kami harus berpisah kali ini. Tang Wutong sedikit terkejut. Apakah ada masalah? Huo Yuhao menjawab, Sedikit. Kota ini memiliki kekuatan militer yang lebih kuat dari penilaian awal kami. Mereka memiliki sekitar 150 insinyur jiwa, dan ada alat jiwa di bagian depan kota matahari timur, menuju sisi utara. Itu harus digunakan untuk bertahan melawan makhluk jiwa akuatik. Sepertinya makhluk jiwa air sangat sering muncul di tempat ini. Kalau tidak, seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk mengerahkan alat jiwa di tempat seperti ini. Selain itu, sebenarnya ada banyak pendeteksi spiritual yang kuat di sekitar bagian depan alat jiwa itu. Saya sudah ketahuan melalui sedikit kontak sebelum ini, dan mungkin telah dikunci jika saya tidak bereaksi cukup cepat. Tang Wutong berpikir sejenak. Kita mungkin mendapat beberapa masalah jika kita tidak bisa menyelinap masuk. Kita mungkin akan terekspos jika kita membiarkan mereka melepaskan kemampuan ofensif dan defensif alat jiwa mereka. Bahkan jika kita menyerang dan memaksa masuk, mereka akan memiliki cukup waktu untuk menyampaikan informasi ke luar kota. Huo Yuhao berkata, itulah mengapa kami hanya bisa menerobos masuk. Posisi strategis kota matahari timur sangat penting bagi kekaisaran matahari bulan. Kalau tidak, mereka tidak akan menempatkan begitu banyak pasukan di sana. Setelah kami menyelesaikan penghancuran tempat ini, kami akan sangat mempengaruhi penempatan kekaisaran matahari bulan di utara. Dengan cara ini, kita akan lebih dekat dengan tujuan kita. Itu sebabnya pertarungan ini tidak bisa dihindari. Mata Tang Wutong langsung berbinar, dan dia berkata, Yuhao, aku punya ide. Karena kekaisaran matahari bulan telah memasang banyak alat pendeteksi jiwa spiritual dalam formasi jiwa mereka di kota matahari timur, sehingga Anda bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual Anda. Apakah itu berarti mereka menjaga dari musuh yang mahir dalam kemampuan spiritual? Jika itu masalahnya, mungkinkah mereka berjaga-jaga terhadap makhluk jiwa akuatik? Huo Yuhao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia sudah lama mengenal Tang Wutong. Dia segera mengerti apa yang dia pikirkan? Apakah kamu mengatakan bahwa ada makhluk jiwa akuatik tipe spiritual di sini yang bisa menjadi rohku? Sejak Huo Yuhao mendapatkan Raja Beruang Es sebagai rohnya, cincin jiwa dari jiwa bela diri es tertinggi miliknya sudah terisi penuh. Raja Beruang Es memberinya cincin jiwa ke-8, dan sisa kekuatannya cukup untuk memberinya cincin jiwa ke-9. Ketika inti jiwa keduanya berhasil terbentuk, dia akan menjadi judul Do Uluo Sembilan Cincin yang sebenarnya. Namun, segalanya berbeda untuk jiwa bela dirinya yang lain. Saat ini, Huo Yuhao memiliki 5 roh Permaisuri Salju, Permaisuri Es, Cacing Es Kaidream, Raja Beruang Es, dan Rumput Es Misterius Bintang Adas Manis. Empat rohnya memengaruhi kalajengking Permaisuri Giyok Es milik Huo Yuhao. Namun, mata rohnya sejauh ini hanya memiliki 7 cincin. Huo Yuhao pernah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membunuh makhluk jiwa untuk mendapatkan cincin jiwa lagi. Hal ini membuatnya semakin sulit mendapatkan cincin jiwa tipe spiritual. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat besar saat ini, cincin jiwa masih sangat penting bagi para master jiwa. Ini berlaku bahkan untuk Huo Yuhao. Jika dia bisa mendapatkan 2 cincin jiwa terakhir yang dia butuhkan untuk mata rohnya, kemampuan spiritualnya pasti akan meningkat pesat. Huo Yuhao juga mencoba memanfaatkan peruntungannya. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan roh tipe spiritual dan 2 cincin jiwa lagi untuk mata rohnya. Kalau tidak, dia akan melupakannya begitu saja. Bagaimanapun, dia masih bergelar douluo jika dia memiliki 9 cincin jiwa untuk jiwa bela diri ultimate ice-nya. Meskipun akan sangat disayangkan jika dia memiliki 2 cincin jiwa lebih sedikit untuk jiwa bela diri tipe spiritualnya, itu tidak akan terlalu berdampak. Saat ini, dia segera menyadari bahwa dia mungkin memiliki peluang setelah Tang Wutong mengingatkannya. Jika dia bisa mendapatkan cincin jiwa tipe spiritual di sini, kemampuannya bisa meningkat lebih jauh. Manfaat terbesar dari meningkatkan kekuatan spiritualnya adalah meningkatkan kemungkinan keberhasilannya ketika ia mencoba membentuk inti jiwa keduanya di masa depan. Apapun metode yang dia gunakan untuk membentuk inti jiwa keduanya, kendali spiritualnya sangat penting. Meskipun kendali spiritualnya sudah sangat kuat sekarang, dia masih jauh dari peringkat 98 Transcendent Douluo yang mencoba membentuk inti jiwa kedua mereka. Lampu reduk menyala, dan Huo Yuhao menunjukkan tatapan termenung di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika dugaanmu benar, kita perlu melakukan perjalanan ke Laut Es. Tang Wutong berkata, ayo pergi bersama setelah kita selesai dengan semuanya di sini. Kurang dari 15 km dari gerbang utara kota-kota timur terdapat sisi utara Laut Es. Itu sangat dekat. Pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di Lautan Spiritualnya. Dia memikirkan sesuatu dan menjalin hubungan dengan Lautan Spiritualnya. Kamu harus bertanya padaku tentang hal seperti ini. Suara permaisuri salju terdengar. Ketika kekuatan spiritual Huo Yuhao semakin kuat, rohnya harus melewati Lautan Spiritualnya untuk memberitahu dia bahwa mereka ingin terhubung dengannya. Huo Yuhao melonggarkan kendali Lautan Spiritualnya sebelum niat mereka diberitahukan kepadanya. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja. Setelah budidayanya meningkat, Lautan Spiritualnya mencapai kondisi padat. Ya, meskipun Laut Es bukanlah dataran es di ujung utara, suhunya masih sangat dingin. Wanita salju pernah menjadi penguasa dataran es di Extreme North. Tentu saja, dia tahu yang terbaik. Huo Yuhao memukul keningnya sendiri. Saya benar-benar bodoh. Akan lebih mudah bagiku untuk bertanya pada Putri Salju apakah makhluk jiwa bertipe spiritual dapat muncul di sini. Dia membuka domain interferensi spiritualnya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sedikit kabur. Tidak peduli apakah itu alat jiwa pengintai udara atau mereka yang lewat, mereka tidak dapat melihat apapun dalam jarak 10 meter di sekitarnya. Permaisuri salju. Huo Yuhao memanggil dengan lembut. Dua berkas cahaya bersinar pada saat bersamaan. Yang satu berwarna putih, dan yang lainnya berwarna hijau. Dua wanita cantik muncul di depan Huo Yuhao. Mereka adalah permaisuri es dan salju. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, kamu benar-benar bodoh. Anda bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan kelebihan Anda. Siapa lagi yang lebih siap daripada saya dan saudara perempuan saya dalam hal ekstrim utara? Huo Yuhao tertawa getir. Jangan mengejekku lagi. Apakah ada makhluk jiwa tipe spiritual di laut es utara? Permaisuri salju menjawab tanpa ragu-ragu, ya. Tentu saja ada. Segalanya mungkin terjadi di laut. Apa? Mata Huo Yuhao berbinar setelah mendengar kata-katanya. Dia juga tidak menyangka permaisuri salju begitu yakin. Permaisuri salju berkata, sepertinya tak satu pun dari kalian yang akrab dengan makhluk jiwa akuatik. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, tentu saja tidak. Mereka tidak terlalu berguna bagi master jiwa seperti kita. Karena itu masalahnya, kami tidak memiliki banyak penelitian tentangnya. Bahkan di Akademi Shrek, hanya ada sedikit catatan tentangnya. Samar-samar aku ingat bahwa monster jiwa sejuta tahun pernah muncul. Ia disebut Raja Paus Iblis Laut Dalam. Nenek moyang kita, Tang San, pernah memperoleh cincin jiwa dari laut. Permaisuri salju berkata, ada banyak makhluk jiwa akuatik. Faktanya, ada lebih banyak makhluk jiwa akuatik daripada makhluk jiwa di darat. Selain itu, mereka sangat kuat. Kemampuan mereka secara keseluruhan berada di atas monster jiwa darat. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki makhluk jiwa di darat adalah kekuatan bertarung mereka yang luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa di Tian memang sangat kuat. Awalnya ada Raja Paus Iblis Laut dalam di antara makhluk jiwa akuatik yang sangat kuat. Namun, bahkan dia bukanlah tandingan di Tian. Menurut apa yang saya tahu, di wilayah perairan dekat benua Do'uluo, ada beberapa makhluk jiwa air seperti itu. Ada pun jenis makhluk jiwa apa yang ada di wilayah perairan selanjutnya, saya tidak tahu. Namun, saya masih dapat memastikan bahwa tidak satupun dari mereka akan menjadi tandingan di Tian meskipun mereka ada. Di Tian sudah ekstrim. Permaisuri Salju dan di Tian bukanlah teman. Justru karena inilah penilaiannya terhadap dirinya jujur. Ekspresi Huo Yuhao sedikit berubah. Tujuan masa depannya adalah mengalahkan di Tian. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia tidak bisa benar-benar menjadi dewa dan mewarisi tahta dewa emosi. Hanya dengan mengalahkan di Tian dia bisa mencapai tujuannya. Saat ini, dia tidak hanya mengetahui seberapa kuat dewa binatang dari satu aspek. Di Tian memang pantas menjadi makhluk terkuat di seluruh benua Do'uluo. Tang Gutong bertanya, Permaisuri Salju, apakah ada makhluk jiwa akuatik yang mahir dalam kekuatan spiritual di laut es ini? Jika ada, mungkinkah itu menjadi roh Yuhao? Permaisuri Salju ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, di laut, ada banyak makhluk jiwa yang mahir dalam kemampuan spiritual. Namun, hanya ada satu spesies yang cukup kuat di dekatnya. Itu Putri Duyung. Putri Duyung. Huo Yuhao dan Tang Gutong sama-sama penasaran. Mereka belum pernah mendengar nama seperti itu sebelumnya. Permaisuri Salju berkata, Putri Duyung juga dikenal sebagai jin di laut. Mereka adalah yang terbaik dalam hal kemampuan spiritual di antara semua makhluk jiwa akuatik yang saya kenal. Tubuh bagian atas mereka seperti manusia, sedangkan tubuh bagian bawah menyerupai ikan. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, dan perempuan mendominasi spesies mereka. Baik itu jantan atau betina, bagian atas Putri Duyung selalu sangat bagus. Alasan mengapa mereka disebut Putri Duyung adalah karena pemimpin mereka, yang dikenal sebagai Putri Laut. Putri Laut adalah penguasa wilayah perairan ini. Di antara beberapa makhluk jiwa akuatik yang mengklaim memiliki budidaya serupa dengan milikku, salah satunya adalah Putri Laut. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Jika dia bertarung di laut, bahkan Evil Aitiran mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, Evil Aitiran pasti lebih kuat di darat. Karena seberapa kuat mereka dan kemampuan spiritual mereka, banyak spesies makhluk jiwa akuatik lainnya yang bersekutu dengan mereka. Kemampuan mereka secara keseluruhan cukup kuat. Tanggutong bertanya, karena makhluk jiwa air sangat kuat, mengapa mereka tidak menjelajah ke darat setelah budidaya mereka mencapai titik tertentu? Bukankah mereka akan mendapat manfaat lebih banyak? Permaisuri Esther senyum tipis dan berkata, kamu tidak bisa menggunakan mentalitas makhluk jiwa yang terikat di darat pada makhluk jiwa akuatik. Bagi mereka, laut adalah habitatnya. Disinilah kondisi kehidupan yang cocok bagi mereka. Selain itu, masalah besar bagi mereka adalah kemampuan mereka menjadi sangat lemah saat meninggalkan laut. Semakin lama mereka keluar dari laut, maka nyawa mereka akan semakin terancam. Dalam kondisi seperti itu, mereka secara alami tidak ingin meninggalkan laut. Permaisuri Salju berkata, jika Yuhao ingin mendapatkan roh dari makhluk jiwa akuatik, Putri Duyung jelas merupakan pilihan yang baik. Ada Putri Duyung yang berusia ratusan ribu tahun. Hanya saja, saat dia berbicara sampai di sini, dia mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan, Putri Duyung merasa bahwa mereka berada di atas yang lain. Mereka tidak terlalu menghormati spesies makhluk jiwa lainnya. Selain itu, mereka sangat kuat. Mencoba meyakinkan mereka tidaklah mudah. Bagaimanapun, makhluk jiwa akuatik tidak menganggap manusia sebagai musuh alami mereka. Bahkan kerajaan yang berspesialisasi dalam pembuatan alat jiwa tidak pernah mengancam mereka. Huo Yuhao berkata, saya ingin mencobanya ketika pertarungan di kota matahari timur selesai. Tangutong memandang Permaisuri Salju dan es dan bertanya, apakah akan ada bahaya? Permaisuri Salju menjawab, jika kamu tidak pergi jauh ke dalam laut es, seharusnya tidak ada banyak masalah. Aku akan muncul kalau begitu. Bahkan Putri Duyum pun perlu menunjukkan wajahnya kepadaku. Pada saat yang sama, itu juga tergantung pada apakah Anda beruntung. Meski aku yakin kemungkinan suksesnya tidak besar, aku akan tetap menemanimu karena kamu ingin pergi ke sana. Huo Yuhao menganggup dan berkata, baiklah, itu saja. Silakan kembali sekarang. Kami akan memulai misi kami. Permaisuri Salju dan es berubah menjadi dua garis cahaya yang mengalir dan kembali ke lautan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao menyipitkan mata sedikit dan berkata, jika saya dapat memperoleh cincin jiwa ke-8 kali ini, saya dapat mencoba inti jiwa ke-2 saya setelah periode konsolidasi. Kemungkinan suksesnya juga akan lebih besar. Tanggutong bertanya, apakah Anda masih menggunakan pelengkapi ini yang saya masih merasa itu terlalu berbahaya? Huo Yuhao tersenyum sambil berkata, saya masih harus mencobanya. Jika tidak, saya tidak akan yakin. Tujuan masa depan saya adalah mengalahkan Ditian. Jika saya tidak bisa mendapatkan inti jiwa sekuat miliknya, bagaimana saya bisa melakukannya? Karena aku harus menantangnya suatu hari nanti, aku harus melakukannya dalam kondisi terbaikku. Sekalipun saya gagal, saya masih bisa menggunakan cara lain. Keuntungan terbesar saya adalah usia saya. Saya masih punya cukup waktu. Tanggutong memutar matanya dan berkata, kamu benar-benar keras kepala. Huo Yuhao terkekeh dan mendekatinya sebelum mematuk pipinya. Setelah itu, dia berkata, apakah kamu tidak menyukai betapa keras kepala saya? Puih. Siapa yang menyukai sifat keras kepalamu? Huo Yuhao tertawa, oh, itu yang disebut kegigihan? Bukan. Anda menyukai kegigihan saya. Kegigihan dan keras kepala adalah sinonim. Tidak banyak perbedaan di antara keduanya. Ayo pergi dan cari tempat. Aku sangat ingin memelukmu dan tidur. Tanggutong tertawa dan berkata, ayo. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Ekspresi Huo Yuhao langsung berubah pahit. Segelmu akan datang dan memberiku masalah bahkan sebelum tiga detik habis. Hai, kapan aku bisa menemui mertuaku? Siapa satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini? Tanggutong juga mencubit daging lembut di pinggangnya dan berkata, menurutku ini pengaturan yang cukup bagus. Anggap saja ini sebagai ujian untukmu. Huo Yuhao tampak sedih, ujian ini terlalu sulit. Saat mereka berdua berbicara, mereka mendekati penginapan terdekat. Ayo masuk ke sana. Huo Yuhao memimpin Tanggutong ke penginapan. Mereka meminta kamar dan menggunakan koin jiwa emas untuk membeli peta kota matahari timur. Penginapan ini sangat bersih. Selain kebersihannya, tidak ada yang bisa dipuji tentangnya. Namun, Huo Yuhao dan Tanggutong tidak ada di sana untuk berlibur. Mereka memasuki kamar mereka dan menutup pintu. Huo Yuhao kemudian mulai membacakan mantra. Hanya dalam beberapa detik, pintu gelap gulita terbuka tanpa suara. Di bawah penyembunyian kekuatan spiritual Huo Yuhao, mustahil untuk merasakan gelombang energi apapun yang datang dari pintu ini. Huo Yuhao mengangguk ke arah Tanggutong. Tubuhnya bersinar dan dia memasuki demi pelanai spektral. Huo Yuhao tidak bisa pergi sekarang karena dia harus menjaga penghalang energi di sekitar pintu. Jika tidak, master jiwa manapun yang lewat akan dapat merasakan aura jahat dan gelombang kekuatan jiwa besar yang datang darinya. Tidak lama kemudian, Tanggutong kembali. Bei Bei, Susanxi, Hichaito, Jiangnanan dan Xiao Xiao bersamanya. Itu adalah pertemuan para anggota tujuh Monster Shrek. Bei Bei bertanya kepada Huo Yuhao, Huo Yuhao, saya mendengar dari Wutong bahwa Anda mengalami masalah. Huo Yuhao menjawab, sedikit, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Senior tertua, datang ke sini dan lihatlah. Semua orang berkumpul di sekitar meja yang tercakup dalam peta yang dibeli Huo Yuhao sebelumnya. Dia sudah menandai beberapa poin di dalamnya. Di antaranya, dia secara khusus menggunakan tanda merah untuk suatu tempat di utara kota. Huo Yuhao berkata, Melalui penggunaan deteksi spiritual saya sebelumnya, saya menemukan bahwa ada 30 ribu pasukan yang ditempatkan di kota ini, serta legion master jiwa yang dibentuk oleh total 150 master jiwa. Tepat di dalam gerbang kota utara, ada formasi jiwa yang saya yakini lebih kuat dari yang kita hancurkan sebelumnya. Alat jiwa di sana tipe terbaru semua. Selain itu, ada banyak alat pendeteksi jiwa spiritual. Sejujurnya, itu membatasi kemampuan deteksi dan pengawasan spiritualku, sehingga aku tidak bisa menggunakan deteksi spiritualku untuk mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Sebelumnya, saya secara tidak sengaja memicu penghalang spiritual mereka. Saya khawatir hal itu membuat mereka lebih waspada. Bei Bei sedikit mengangguk dan berkata, Pertahanan kota matahari timur ini diluar dugaan kami. Apa yang telah Anda putuskan untuk dilakukan? Jika kami akan melancarkan serangan, seberapa yakin Anda? Huo Yuhao berkata, Saya sudah memikirkannya sebelumnya. Mengingat skala pembentukan jiwa ini, kita memerlukan legion insinyur jiwa artileri berat untuk terus menyerang dan menekan mereka jika kita ingin melancarkan serangan. Namun mengingat alat jiwa dalam pembentukan jiwa ini, saya khawatir itu akan mampu bertahan cukup lama. Pada saat yang sama, ia bahkan dapat melakukan serangan balik. Kami pasti akan mengalami beberapa kerugian. Jika kami menggunakan Fort Soul Engineer Legion pada saat yang sama, kami mungkin bisa menjatuhkannya secepat mungkin. Namun, kami masih akan mengalami kerugian. Jika kami berhadapan langsung dengan mereka, kami akan memperlihatkan kemampuan kami. Berita kemudian akan menyebar dari Eastern Sun City. Bei Bei berkata, Yang terbaik bagi kita adalah menghindari kerugian. Kekuatan yang kita kendalikan terbatas. Jika kita bisa menghindari benterokan langsung, itu akan menjadi yang terbaik. Semua orang mengangguk setuju. Mereka mempunyai kesepakatan bersama mengenai hal ini. Kahlian kekaisaran Sun Moon dalam teknologi alat jiwa tidak perlu dipertanyakan lagi. Akibatnya, ada beberapa alat jiwa berskala besar di antara formasi jiwa ini yang tidak dikenali oleh Huo Yuhao dan Hichaito. Mereka juga tidak punya waktu untuk menelitinya. Terakhir kali mereka menyerang formasi jiwa kekaisaran matahari bulan, ada beberapa alat jiwa juga. Jika alat jiwa ini adalah senjata mematikan, atau jika alat jiwa yang terkait dalam formasi jiwa memiliki kegunaan khusus, tiga legion insinyur jiwa Akademis Rek kemungkinan besar akan menderita kerusakan yang sangat parah. Ini tentu saja merupakan sesuatu yang mereka tidak mampu mengambil risiko. Mereka juga telah menghubungkan alat-alat jiwa, tetapi masing-masing dari tiga legion insinyur jiwa dilengkapi secara berbeda. Legion insinyur jiwa artileri berat yang dikendalikan Huo Yuhao dilengkapi dengan alat jiwa terkait yang hanya dapat digunakan untuk menyerang, tetapi tidak untuk bertahan. Hal yang sama juga terjadi pada legion insinyur Fort Soul. Sebab, sumber daya yang akan terkuras terlalu besar. Hanya dengan menyerang mereka dapat menghemat banyak sumber daya. Bagaimanapun, ketiga legion insinyur jiwa ini hanya didukung oleh kekayaan Akademis Rek. Mereka tidak punya pilihan selain mengorbankan aspek tertentu. Hanya legion insinyur jiwa Sekte Tang yang dilengkapi dengan alat jiwa terkait yang dapat menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Masalah terbesar Sekte Tang adalah mereka tidak mampu menanggung kerugian besar. Inilah sebabnya mereka takut menjadi sasaran serangan habis-habisan. Kekuatan ofensif dari serangan semacam itu bahkan terlalu besar untuk seorang berjudul Do Uluo. Kerugian dan kerusakan tentu tidak bisa dihindari. Huo Yuhao berkata, inilah sebabnya saya memutuskan untuk tidak menggunakan legion insinyur jiwa artileri berat setelah mempertimbangkan pilihan kami. Meskipun legion insinyur jiwa artileri berat memiliki serangan yang kuat, namun tidak cukup fleksibel. Melawan kota besar seperti Eastern Sun City, kita harus bisa mundur kapan saja kita mau. Untuk pembentukan jiwa ini, kita perlu memikirkan cara mengatasinya dari dalam. Hanya dengan cara inilah kita dapat meminimalkan kerugian dan memperoleh manfaat maksimal. Saya setuju. Hichaito berkata tanpa ragu-ragu. Dia sangat senang telah merampok formasi jiwa di lain waktu. Setiap formasi jiwa mewakili kekayaan yang sangat besar. Sangat bagus untuk menjarah formasi jiwa. Kehancuran akan sangat disayangkan. Bei Bei bertanya, Yuhao, apakah kamu mengatakan bahwa kita akan terus menyerang dari dalam? Huo Yuhao menganggup dan berkata, pembentukan jiwa sangat kuat. Baik itu dalam pertahanan atau serangan, itu dapat mencapai efek terbaik melalui alat jiwa yang terhubung. Namun, ia memiliki kekurangan. Setiap alat jiwa terkait yang ditembakkan menggunakan formasi jiwa semuanya ditargetkan keluar. Untuk mengatasi kelemahan ini, banyak alat jiwa pengintai udara harus dipasang di sekitar formasi jiwa agar musuh tidak mendekat. Kekuatan saya adalah saya dapat menyembunyikan diri dan mendekati bagian dalam formasi jiwa tersebut yang akan memberi saya kesempatan untuk menyebabkan kehancuran. Kecuali legion insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan dapat bersatu untuk menyerang dan bertahan, saya seharusnya bisa membuat terobosan menggunakan metode seperti itu. Alasan mengapa pembentukan jiwa ini sangat merepotkan adalah karena ia memiliki banyak alat dan penghalang jiwa pendeteksi spiritual. Itu sebabnya aku pun berisiko membuat mereka khawatir jika aku menyelinap masuk. Saya telah membuat beberapa perkiraan. Penghalang spiritual terbesar dalam formasi jiwa ini berjarak sekitar 500 meter dari formasi. Itu juga merupakan jangkauan maksimum dari penghalang spiritual. Kegunaan terbesarnya adalah untuk mencegah mereka yang mahir dalam kekuatan spiritual menyelinap masuk. Cara kerjanya tidak sama dengan alat jiwa pengintai udara. Jika mereka benar-benar berjaga-jaga terhadap Putri Duyung, aku yakin Putri Duyung tidak memiliki kemampuan penyembunyian apapun. Setidaknya, mereka tidak bisa lepas dari deteksi detektor osilasi. Ditambah dengan penghalang spiritual seperti itu, saya yakin itu cukup bagi mereka. Namun, keuntungan kami adalah kami dapat menghindari deteksi sebelum kami memasuki penghalang spiritual tersebut. Itu sebabnya kita bisa menyelinap masuk dan menyebabkan kehancuran jika kita mampu menempuh jarak 500 meter itu dalam waktu sesingkat mungkin sebelum alat jiwa yang terhubung dapat bekerja. Jika itu adalah alat jiwa pertahanan yang terhubung secara otomatis, Guru Xuan menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 2 hingga 3 detik sebelum seluruh formasi jiwa diaktifkan setelah alat jiwa dipicu. Ini akan berbeda tergantung pada kualitas alat jiwa yang terhubung. Inilah sebabnya kita perlu menempuh jarak itu dalam waktu 2 detik agar terhindar dari bahaya. Kemudian, alat jiwa pertahanan yang terhubung tidak akan berguna melawan kita. Saat dia berbicara sampai di sini, Huo Yuhao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, berkata, namun, masih ada masalah ketidakpastian kita terhadap kekuatan musuh kita. Saya memindai semua yang ada di dalam sebelumnya, meskipun itu harus membuat musuh khawatir. Ketika saya memindai tempat itu, saya merasakan ada sekitar 150 insinyur jiwa dalam formasi jiwa. Namun, saya tidak tahu persis kekuatan mereka karena saya terlalu terburu-buru. Ini juga berarti bahwa masalah yang akan kita hadapi setelah menyelinap masuk adalah bagaimana cara cepat menduduki formasi jiwa dan menyingkirkan musuh. BIBI berkata, ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Mengingat kemampuan kita, kita harus mampu melawan bahkan Titoul Douluo. Meskipun kota timur adalah benteng yang penting, menurut saya kekaisaran matahari bulan tidak akan mengerahkan banyak judul Douluo di sini. Sekarang perang sedang dalam skala penuh, berjudul Douluo sangat penting di medan perang karena mereka dapat mengancam musuh-musuhnya dalam skala strategis. Namun, kegunaannya akan berkurang jika berada di sini. Di sisi lain, menurut saya menempuh jarak 500 meter adalah tugas yang lebih sulit. Bisakah kalian berdua melakukannya? Huo Yuhao menjawab, jika alat jiwa tipe terbang kita berada pada kecepatan penuh, seharusnya tidak ada masalah. Jika kita membawa masing-masing dua orang, kita seharusnya bisa lolos. Susanshi berkata, itu mudah. Tinggalkan Chaito di luar untuk bekerja sama dengan kami, sementara kami menyerbu masuk dan segera menangani para insinyur jiwa. Setelah itu, kita akan menempati formasi jiwa. Hichaito sedikit tidak puas ketika dia bertanya, mengapa aku yang tinggal di luar? Legion insinyur Fort Solku juga tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Susanshi berkata, tentu saja kamulah yang tinggal di luar. Setelah kita masuk, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan kerusakan apapun pada pembentukan jiwa. Sebaliknya, kita hanya harus menumpangkan tangan pada para insinyur jiwa. Alat-alat jiwa itu sangat merusak. Jika kami merusaknya, saya akan melihat betapa sedihnya Anda. Hichaito memutar bibirnya dan berkata, kedengarannya masuk akal. Baik-baik saja maka. Bei Bei memandang Huo Yuhao dan bertanya, Yuhao, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Huo Yuhao berkata, kali ini, kekuatan utama kami adalah legion insinyur jiwa sekte Tang. Mereka yang paling fleksibel. Senior kedua akan memimpin mereka dari luar dan mereka akan siap bekerja sama dengan kita kapan saja. Jika sesuatu terjadi pada kita, senior kedua akan memimpin legion insinyur jiwa sekte Tang untuk memfokuskan senjatanya dan menghancurkan pertahanan terkait pembentukan jiwa. Mengingat kekuatan legion insinyur jiwa sekte Tang, mereka seharusnya mampu melakukannya dalam waktu 15 menit. Namun, kita harus berusaha menghindari situasi di mana legion insinyur jiwa sekte Tang menghadapi alat jiwa ofensif dari pembentukan jiwa. Manusia lebih penting daripada sumber daya. Kita tidak boleh menghemat sumber daya apapun. Baiklah, aku tahu. Hichaito menganggup dengan serius. Jiangnanan berkata, Yuhao, haruskah kita mengerahkan dua legion insinyur jiwa kita yang lain keluar kota untuk berjaga-jaga? Jika kita menghadapi masalah, dua legion insinyur jiwa lainnya dapat berkoordinasi dengan legion insinyur jiwa sekte Tang untuk menyerang. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, ada banyak alat jiwa pengintai udara di atas kota matahari timur. Akan sulit untuk mengerahkan dua legion insinyur jiwa lainnya. Jika ketiga legion insinyur jiwa menyerang bersama-sama, mereka memang akan sangat merusak. Tapi masalahnya adalah kita akan langsung terkena senjata kita sendiri setelah pertahanan musuh diatasi, karena kita akan berada dalam formasi jiwa. Jiangnanan menyadari betapa tidak doasanya usulnya setelah mendengarkan penjelasannya. Dia menjadi sedikit merah dan berkata, maaf, saya tidak mempertimbangkan semuanya. Susanshi selalu tidak berpihak pada alasan. Dia memeluk Jiangnanan dan dengan riang berkata, jangan khawatir, jangan khawatir. Anda juga ada benarnya. Huo Yuhao melanjutkan dengan mengatakan, namun, saya masih perlu menyesuaikan tenaga kerja kami. Jika kami berenam yang akan menyerang, menurutku itu bukan kombinasi yang ideal. Bei Bei berkata, Yuhao, kamu tidak perlu merasa was-was. Anda adalah komandan utama misi ini. Semua orang akan mendengarkan Anda. Kata-katamu sudah final. Huo Yuhao berkata, tujuan utama kami kali ini adalah membunuh orang atau setidaknya membuat para insinyur jiwa kehilangan kekuatan bertarung mereka. Dalam keadaan seperti ini, serangan kita sangatlah penting. Demi keamanan, kita juga harus memiliki pertahanan yang baik. Itu sebabnya saya menyarankan senior ketiga harus masuk. Namun, selain dia, kita perlu mengirimkan pejuang paling ofensif kita juga. Itu sebabnya senior keempat dan Xiao Xiao harus tetap berada di luar. Senior tertua, senior ketiga, Wu Tong, Kakak Ji, Ye Gui dan aku akan menjadi enam orang yang masuk. Dengan cara itu, kita bisa mencapai efek terbesar. Gabungan daya rusak kami adalah yang terkuat. Xiao Xiao memutar bibirnya dan berkata, kamu tidak akan mengajakku bersenang-senang lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal di luar bersama Chaito. Jiangnan mengangguk dan berkata, saya juga setuju dengan pengaturan ini. Saya akan membantu Chaito mempersiapkan legion insinyur jiwa sekte tang. Huo Yu Hao berkata, kalau begitu, kita akan mulai. Senior, aku akan mengajak kalian keluar ketika aku menemukan tempat yang bagus. Dapatkan legion insinyur jiwa sekte tang untuk diperlengkapi sepenuhnya dan siap menunggu perintah. Semua orang mengangguk dan segera kembali ke demi pelanai spektral melalui pintu. Hanya Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong yang tetap berada di luar. Setelah menutup pintu, Huo Yu Hao memimpin Tang Wu Tong keluar dari penginapan dan melanjutkan ke utara. 30 ribu tentara itu tidak membuat mereka takut sama sekali. Prajurit biasa hanyalah umpan meriam di depan para insinyur jiwa. Bahkan jika ada beberapa master jiwa, mereka juga tidak akan dapat menimbulkan banyak masalah. Inilah sebabnya mengapa tujuan Huo Yu Hao untuk menghancurkan formasi jiwa di kota matahari timur terlebih dahulu sangatlah tepat. Dari sana, mereka dapat mengendalikan seluruh kota dalam waktu sesingkat mungkin dan melanjutkan penempatan strategis mereka. Karena mereka akan menyerang, mereka pasti tidak bisa melakukannya dari penginapan tempat mereka menginap. Huo Yu Hao dan beberapa orang lainnya bisa menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan diri. Namun, jika seluruh legion insinyur jiwa sekte Tang akan pindah, mereka harus berkumpul dan bersiap terlebih dahulu. Meskipun alat pengintai jiwa dari udara memiliki kemampuan pengawasan yang hebat, alat tersebut tidak efektif terhadap benda atau orang yang disembunyikan. Mereka tidak maha kuasa. Bagaimanapun, kekaisaran matahari bulan tidak mungkin menggunakan detektor termal dan detektor osilasi untuk memindai kota secara terus-menerus. Ada banyak orang yang tinggal di kota. Pengawasan seperti itu sama sekali tidak diperlukan. Dimanakah tempat terbaik bagi orang-orang untuk berkumpul? Ada 200 orang. Huo Yu Hao memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, yaitu mengumpulkan semua orang di penginapan. Di kejauhan, tembok kota utara kota matahari timur terlihat. Huo Yu Hao menyipitkan mata dan menunjukkan tatapan misterius di matanya. Pembentukan jiwa sudah tidak jauh di depan mereka lagi. Pembentukan jiwa ini dibangun dengan sangat rumit. Itu bergantung pada tembok kota utara. Beberapa alat jiwa terletak di dalam kota, sementara yang lain berada di atas tembok kota. Namun, ketika deteksi spiritualnya ditemukan sebelumnya, Huo Yu Hao tidak dapat sepenuhnya memastikan apa alat jiwa itu. Inilah mengapa dia sangat berhati-hati dalam pertarungan ini. Dia harus bertarung dengan kekuatan terbesarnya. Selain Ye Gui, mereka yang terlibat dalam misi ini memiliki setidaknya delapan cincin. Tang Wu Tong bahkan punya sembilan cincin. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Terlebih lagi, kombinasi Huo Yu Hao dengan Tang Wu Tong membuat mereka sekuat do uluo transcendent. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, seharusnya tidak sulit untuk menyerang dan mengendalikan pembentukan jiwa. Huo Yu Hao melepaskan deteksi spiritualnya sekali lagi. Di bawah kendalinya, dia menghindari pembentukan jiwa yang berada tepat di depannya. Sebaliknya, ia memperluas deteksi spiritualnya ke kedua sisi pembentukan jiwa. Segera, dia menemukan tempat yang dia cari. Itu adalah hotel yang tidak jauh dari tembok kota utara. Hotel ini tidak dianggap sangat besar. Itu hanya memiliki tiga cerita. Infrastrukturnya juga terlihat cukup baik, hanya saja terlihat sedikit bobrok. Setelah Huo Yu Hao menemukannya, dia segera menggunakan deteksi spiritualnya untuk memindainya. Okupansi hotel ini tidak terlalu tinggi. Isinya hanya 30 persen. Lantai tiga sangat sepi dan kosong. Para tamu di hotel ini juga orang-orang biasa. Tidak ada tanda-tanda undulasi kekuatan jiwa yang dapat dideteksi. Penemuan ini membuat Huo Yu Hao sangat puas. Dia telah berhasil menemukan tempat untuk menyembunyikan anggota Legion Insinyur Jiwa Sekte Tang. Dia menggunakan tiruannya dan menghilang ke dalam malam bersama Tang Wu Tong. Setelah beberapa saat, mereka muncul di dalam hotel. Waktu tidak berpihak padanya. Huo Yu Hao tentu saja tidak meminta kamar. Hal itu tidak hanya akan meninggalkan jejak, tetapi juga membuang-buang waktu. Kekuatan spiritualnya yang lembut namun kuat secara diam-diam menyelimuti seluruh bangunan. Saat berikutnya, matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Versi yang lebih lemah dari ledakan spiritualnya telah dilepaskan. Entah itu staf atau tamu di hotel, mereka langsung merasa pusing. Saat berikutnya, mereka semua pingsan dan seluruh hotel langsung terdiam. Ini adalah betapa menakutkannya seorang guru jiwa tipe spiritual. Huo Yu Hao diam-diam berhasil menguasai seluruh hotel. Kali ini, dia tidak membuka terlalu banyak pintu spektral. Dia hanya membuka tiga. Para anggota Legion Insinyur Jiwa Sekte Tang keluar dari pintu dan mulai dengan cepat menduduki seluruh hotel. Di bawah perintah Huo Yu Hao, semua tamu di hotel dikumpulkan di lobi dan diawasi. Hal ini untuk mencegah siapapun berteriak histeris jika terbangun dari ketidaksadaran. Hotel ini berada di lokasi utama. Itu memiliki tiga lantai dan menghadap formasi jiwa di gerbang kota utara. 200 anggota Legion Insinyur Jiwa Sekte Tang bersembunyi di samping jendela di setiap ruangan. Setelah pesanan diberikan, mereka dapat segera menagihnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.